Hai, jumpa kembali dengan saya di Franz Hartanto Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya memindahkan gambar foto ke media kayu memakai cara sublimasi. Jadi, pakai tinta sublim, kertas sublim dan dipres panas. Kalau memindah gambar ke media keramik, gelas, logam, kita membutuhkan lapisan coating khusus, sebelum dicetak sublimasi. Kalau di media kain kaos atau t-shirt, kita pakai kertas khusus yang disebut kertas transfer. Kadang ada kaos yang di coating dulu sebelum bisa dicetak sublimasi. Sedangkan kalau di kayu, tidak bisa dilapisi dengan cairan coating. Nah, bahan yang diperlukan, pertama adalah kayu triplek yang saya pakai ukuran lebar 21 cm, panjang 30 cm, tebal 5 mm. Triplek ini tidak dilapisi apapun. Cari yang warnanya tidak gelap dan terlihat teksturnya, agar gambarnya jadi bagus. Yang kedua, adalah plastik laminating film, yang biasanya untuk laminating surat, kartu tanda penduduk, SIM dan lainnya. Plastik laminating ini memang lipatan, agar mudah untuk masukkan dokumen yang akan dilaminating. Ada dua permukaan, yang luar mengkilap, yang dalam buram, seperti ada perkatnya, tapi tidak lengket. Ini permukaan yang mengkilap. Dan ini bagian dalamnya yang buram. Yang ketiga, kertas kalkir, untuk melindungi agar ketika plastik laminating dipanasi tidak lengket di mesin pres. Yang keempat, adalah kertas sublim yang sudah dicetak dengan tinta sublim, memakai printer Epson. Gambar saya dapatkan di Google. Kertas sublim ini memakai produk SQ1. Yang sudah saya cantumkan link pembelian di deskripsi di bawah ini. Di kertas sublim ini permukaan yang putih yang dicetak. Supaya tidak salah produk ini memberi warna pink pada sisi yang lain. Yang kelima, adalah mesin pres panas. Untuk eksperimen ini, saya memakai mesin yang ukurannya 23 cm, x 30 cm. Sedangkan kayunya ukuran 21 cm, x 30 cm. Sebaiknya, memakai ukuran yang lebih besar lagi. Supaya bagian tepinya lebih aman. Sekarang, kita mulai akan mencetaknya. Pilih dulu permukaannya kayu triplek, yang lebih bersih. Kayu triplek akan dilapisi dengan plastik laminating dahulu. Sekarang plastik laminating akan dipotong sesuai lebar kayu tripleknya. Dibutuhkan satu lembar saja, lembar yang lain bisa dipakai yang lainnya. Sekarang potong sesuai ukuran triplek. Bisa pakai cutter atau gunting. Setelah dipotong sesuai lebar triplek, tempelkan bagian yang buram ke permukaan kayu triplek. Sisi yang mengkilap menghadap ke atas. Nantinya, ditutup dengan kertas kalkir agar tidak lengket ke mesin pres. Letakkan tepat di tengah, karena ukuran mesinnya hampir sama lebarnya. Pastikan lagi, sisi plastik laminating yang buram, yang menempel di permukaan triplek. Sekarang tutup dengan kertas kalkir, agar nantinya, plastik laminating tidak nempel ke pemanas mesin pres. Ternyata settingnya kurang tinggi, karena tripleknya tebal 5 mm, biasanya untuk press kaos. Sekarang harus disesuaikan dahulu dengan menaikannya. Untuk menempelkan plastik laminating ke kayu, saya coba 120 derajat celcius, timer saya setting 30 detik saja. Kita tunggu saja, sampai temperatur yang kita inginkan. Anda bisa melakukan pekerjaan lain, karena mungkin agak lama. Tetapi di video ini, saya potong saja ya. Oke, sekarang sudah mencapai 120 derajat celcius, timer saya enter, maka akan dihitung mundur dari 30 detik ke 0 detik, setelah itu power saya matikan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita buka presnya. Lepaskan kertas kalkirnya, kita lihat hasilnya. Apakah plastik laminating bisa melekat baik di kayu? Kelihatannya, sudah bagus. Selanjutnya memindahkan gambar dari kertas sublim ke permukaan triplek yang sudah dilaminating ini. Sekarang letakkan kertas sublim, yang sudah dicetak dengan tinta sublim, dan dicetak mirror. Gambarnya menempel di permukaan triplek yang sudah dilapisi plastik laminating. Pengaturan temperatur untuk memindah gambar ini saya pakai 160 derajat celcius, timer 30 detik. Untuk perbandingan, kalau pemanasan keramik atau gelas, temperatur 180 derajat celcius. Sekarang kita tunggu lagi sampai mencapai 160 derajat celcius. Tetapi waktunya akan lebih cepat karena sekarang sudah 100 derajat lebih. Hanya menunggu 60 derajat lagi. Sudah selesai, mari kita lihat, apakah hasilnya bagus. Wow, bagus. Hasil transfernya sudah oke, tapi letak gambar agak miring. Setelah ini dicoba lagi, supaya tidak rubah ketika dipres, saya coba pakai selotip aja. Kertas sublim, sempurna menempel di atas laminating. Terlihat hampir bersih, tintanya pindah hampir 100%. Kertas sublim ini memang lebih oke. Sekarang saya coba gambar yang lainnya. Kali ini gambarnya saya potong yang tidak perlu, agar nantinya bisa tepat di tengah. Sekarang lapisi dahulu kayu triplek dengan plastik laminating, seperti yang tadi. Settingnya diubah lagi menjadi 120 derajat celcius, timer 30 detik. Oke, tahapan pelapisan triplek sudah selesai. Setelah ini, proses pemindahan gambar. Letakkan persis di tengah, agar tidak berubah karena kertasnya melengkung kena panas. Pasang selotip di dua sisi agar tidak berubah posisi. Kembalikan pengaturan untuk pindah gambar, pada 160 derajat celcius. Timer 30 detik. Pemanasan dimulai dengan 113 derajat. Selesai, mari kita lihat. Berhasil. Hasilnya sempurna, maksimal. Like, komen dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena akan selalu ada video baru. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!